Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Madinah Sekarang kita berada di dekat sekitaran Masjid Nabawi Alhamdulillah hari ini puasa Arafah Dimana besok insya Allah di Saudi sudah melaksanakan Idul Adha Disini dekat sini ada yang bagi-bagi makanan Kita samperin Dekit Masjid Bilal Nah biasanya kalau lagi mau buka puasa Apalagi dengan hari raya itu banyak orang yang berbagi Makanan, minuman Nah ini nih, itu tuh, liat-liat Gak tau dapet apa enggak nih Soalnya pada rebutan Ayo Bi Kayaknya gak pakein nih Kayaknya abis nih Coba Suka Dapet satu Makasih, gak tau Ya gak apa-apa Alhamdulillah ini pahalanya besar banget Berbagi Dekit hari raya Ya ini tuh buka puasa Kalau di Indonesia buka puasanya Eh, mulai puasanya besok ya Puasa Arafahnya Iya, beda-beda Beda-beda, karena di Saudi Mulai besok sudah Idul Adha kan Tapi di Indonesia besok baru Arafah Baru besoknya lagi kan tanggal 10 ya Kalau gak salah Jadi ini sekitar kurang lebih 5 menit atau 10 menit kita kalau jalan kaki ke Masjid Nabawi ya Ya Bi Soalnya gak bisa masuk Soalnya gak bisa masuk karena macet banget Banyak jemaah yang berbondong-bondong untuk berbuka puasa di Masjid Nabawi Gitu Ini posisi jam 6.52 Tapi masih cerah banget Matahari masih terang-benderang Biasanya kalau di Indonesia jam 6.52 atau berdekati jam 7 Jam 6 aja udah maghrib itu udah agak-agak gelap sedikit Nah ini dia Masjid Bilal Teman-teman tahu siapakah itu Bilal? Bilal Beliau yang terkenal dengan suara azan yang paling bagus Iya kan? Dulu orang-orang merendahkan Iya dulu orang-orang merendahkan tentang si Bilal itu kan Bi Karena dia mohon maaf berkulit hitam, diskriminasi Iya tapi Masya Allah dia punya kelebihan Makanya Masjid disini dikasih nama Bilal Mobil-mobil ini parkirnya buat kemana? Kan Nabawi ini marker disini Iya Semoga nanti di deket Mbak Zid Nabawi Kita ketemu jamaah Indonesia ya Ada yang kecelakaan Langsung dilapor Melapor ke polisi Polisinya datang Jadi di Saudi itu kalau misalkan Ada kecelakaan harus nunggu polisi datang ya Mas? Iya Terus Iya Sebelum polisi datang kita gak boleh pergi dari tempat kejadian itu Biar nanti perkaranya jelas siapa yang kena denda, siapa yang membayar, siapa yang salah gitu Kalau di Indonesia kecelakaan kadang-kadang ada yang kaburan Kecelakaan ini takut mungkin bermasalah bla 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 Kabur, tabrak lari Di sini tidak bisa seperti itu Ferguson Masya Allah, tabrak Allah, lihat banyak jemaah berbondong-bondong untuk masuk ke Masjid Nabawi Kepada mau berbuka puasa di sini Aku pengen minta air ini dong Terima kasih, sukran Ada yang ngasih air minum Ada yang ngasih air minum biasanya Ada yang ngasih kurma juga Ini kita mau ke dalam Buka puasanya Oh apa yang di belakang sana itu Ini kita sekarang ada di dalam Masjid Nabawi Sekarang di gate Prepetu 37 Banyak saudara-saudara kita yang sedang menunggu buka puasa Sama keluarganya bareng-bareng di sini Karena nanti abis azan kita buka puasa sebentar Abis itu komat baru kita masuk ke dalam untuk sholat Ada yang ngasih kurma pas bahat azan Bismillahirrahmanirrahim Saatnya berbuka Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.